Hari ini saya dan di sebuah yang lagi senyum-senyum ini, Bro Iwan Sekarang kita lagi berada di Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat Di Kalteng ya, kita mau lanjut menuju ke Kalbar, Kalimantan Barat Yaitu di Kota Pontianat Jaraknya sekitar 600 km Atau dengan menghabiskan waktu tempuh sekitar 12-13 jam Sekitar subuh nanti kita akan tiba di Kalbar Dan saat ini kita lagi berada SPBU di Kota Pangkalan Bun Kita mau isi full dulu ya Karena perkiraannya untuk sampai di Kalbar itu Kita dengan kendaraan Innova yang kita kendaraan ini Perlu dua kali ngisi full Dan nanti ditambah setengah 125 liter lah ya Kita untuk menghabiskan BBM untuk sampai ke Kalbar Jadi kita akan melihat, mereview sampai perjalanan ini Seperti apa nanti kita lihat Ini kita melalui Kabupaten Sukamara untuk ke Kalbar ini Dan melalui Kabupaten Nangabulik Nanti baru sampai ke perbatasan Yaitu antara Kalbar-Kalteng Nanti setelah masuk ke Kalbar itu adalah Kabupaten Ketapang ya Kabupaten Ketapang Setelah Ketapang baru Sanggau Setelahnya Ambawang Setelah Keburaya baru Kota Pontianat guys Jam 12.48 atau sekitar jam 1 Kita mulai start guys Ini adalah Jalan Paku Negara Abdurasi Tower itu namanya Di sebelahnya Merkir Di depan 0KM Pangkalan Bun Kita belok ke arah kiri Jalan di Ponegoro guys Kelurahan Sidorejo Di sebelah kiri ada Gereja Immanuel Pangkalan Bun Berada di pusat kota Kita berada di Jalan Pangeran di Ponegoro Kelurahan Sidorejo Ini hotel Avila Hotel ini Avila Hotel kita mau ke ATM dulu guys Oke kita lanjut perjalanan menuju ke perbatasan Kalbar Kalten Saat ini pukul 1 lebih 8 menit Urus kota ke kanan sampit Sebelah kiri unit layanan pelanggan Pakkalan Bun PLN Kita lurus Nah itu adalah Hotel Merkir yang bersebelahan dengan Rasit Tower Kita lurus ke Jalan Ahmad Yani guys Nah ini Jalan Ahmad Yani Belok ke kiri Ada Hotel Patah Rajasa Jalan Mat Nur Kelurahan baru Kita belok ke kanan lagi guys Ini Jalan GM Arsyat Jalan GM Arsyat ini masih kelurahan baru Pangkalan Bun Kota Waringin Barat Ini kita arah menuju ke Kalbar Kita keluar menuju ke Kabupaten Cukamara dulu Ini adalah Jalan H GM Arsyat pasti Kelurahan baru Di depan ada Tugu ya Tugunya gak ada tulisan Tugu apa ini Kita ke arah kiri Ya ini Jalan nya Jalan nya masih baru guys Ini menuju ke Kabupaten Cukamara Di sebelah kanan ini ada SBB Jalan Haji Pujang Iskandar ya Ini Jalan nya agak berdebu ya Kalau panas seperti ini Karena untuk alternatif menuju ke Jalan Lintas Trans Kalimantan Ini ada bisa lewat Dari kota ini menuju ke Kabupaten Cukamara Dan bisa juga kita keluar dulu Dari Pangkalan Bun Menuju ke Simbang Runtuh Nanti baru ke Nagabulik Biasanya lebih Apa namanya Dari Sampit Itu Tidak mampir lagi di kota Bangkalan Bun Dia langsung belok Simbang Runtuh Ini kita melewati jembatan Sungai nya guys Nama Jalan Haji Pujang Iskandar Yang menghubungkan kota Pangkalan Bun Ke Kejamatan Kota Waringin Lama ini Merupakan inisiasi dari mantan Bupati Kota Waringin Barat Yaitu Haji Pujang Iskandar Beliau menjabat sebagai Bupati Kota Waringin Barat Yaitu pada periode 2005-2015 Jalannya masih kondisi cor ya Jalan cor belum di asfal Tapi umain mus Haji Ujang Iskandar Adalah seorang politikus Indonesia Dan beliau juga pernah menjabat Sebagai anggota DPR RI Sejak tahun 2023 Menggantikan Ari Egahani Ben Bahat Yang mengundurkan diri Hingga beliau ditangkap oleh Kejaksanaan Agung Republik Indonesia Pada tahun 2024 Ini kondisi Ini masih jalan baru guys Jadi masih sepi Ini jalannya sudah bagus Jalan cor Ini bisa tempoh santar Tempatin ya Saat ini jam 1 lebih 24 menit Kita masih berada di jalan lintas Yang menghubungkan antara kota Pangkalan Bun Ke Kejamatan Kota Waringin Lama Kita melewati jembatan ini Jembatan karena di bawah itu rawa-rawa Jadi kalau di jalan sering rusak Menggantikan solusinya adalah jembatan seperti ini Nah kalau disini jalannya sudah asfal guys Tadi coran masih Sekitar 25 menit kita sudah Keluar dari kota Pangkalan Bun Saat ini jam 13.26 Nah ini adalah sawit kiri kanan Eh karena di Pulau Kalimantan Ini didominasi oleh tanaman sawit Pertambangan Batubara, boksit Itu di Kalimantan guys Jadi untuk perkebunan sawit itu tersebar di seluruh provinsi Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Kaltin serta Kaltara guys Saat ini kecepatan sekitar Sekitar 100 ya 100 km per jam Jadi untuk rata-ratanya adalah Sekitar 80 km per jam guys Untuk perjalanan kita Ini bu, kiri ya Terima kasih Jadi mereka itu Apa ya Kalau jika ada jalan yang rusak Mereka tutup dengan Tanah Yang ada di sekitar jalan ini Nanti mereka Menteri sumbangan guys Jadi untuk jasa mereka lah Meskipun itu Bukan solusi jangka panjang ya Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran Meresmikan jalan layang Yang terletak di ruas jalan Pakalangun Kota Waringin Lama Kabupaten Kota Waringin Barat Sabtu 15 Februari 2020 Jalan layang tersebut memiliki panjang 3 km dan lebar 9 meter Jembatan layang ini mempunyai arti strategis Bagi akses transportasi Dengan adanya jembatan ini Masyarakat dapat menempuh Pangkalan Bun Sukamara Kurang dari 2 jam perjalanan Jembatan ini juga menghubungkan 3 kabupaten yaitu Kota Waringin Barat Sukamara dan Lamandau Selain itu Nantinya jembatan ini Diproyeksikan sebagai bagian Dari jalur penghubung Dengan Provinsi Kalimantan Barat Tepatnya di Kabupaten Ketapang Kita sedang melintasi Jembatan Kota Waringin Lama Ini adalah jembatan yang menghubungkan Jalan Kota Pangkalan Bun Menuju ke Kecamatan Kota Waringin Lama Dan ini merupakan jalan strategis Yang menghubungkan antar kabupaten Kecamatan dan antar provinsi Di depan adalah Tugu Mahkotat Kejamatan Kota Waringin Lama Yang letaknya di Pertigaan luas jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama Dan Pangkalan Muntai Di arah menuju ke Kabupaten Sukamara Kecamatan Kota Waringin Lama Masih di Kabupaten Kota Waringin Barat Kota Waringin Lama adalah nama sebuah kecamatan Yang terletak di bagian barat Kabupaten Kota Waringin Barat Secara geografis Kecamatan Kota Waringin Lama Memiliki wilayah Dengan ketinggian yang berkisar Antara 7 sampai 100 meter Di atas permukaan laut Ini adalah jalan Pangkalan Muntai Di Kabupaten Kota Waringin Barat Ini lokasi perkebunan sawit Sepertinya yang di sebelah kanan Selamat datang di region Kota Waringin Wow jalannya Berdebu Seperti ini Ada truk di depan Yang lagi bawa sawit Jadi ini adalah jalan-jalan perkebunan Yang bisa kita lintasi Untuk menuju ke Kabupaten berikutnya Yaitu Kabupaten Bukamara Dan nantinya kita tembus Ke jalan Trans Kalimantan Menuju ke Kalbar Ini lagi hujan Padahal barusan tadi Kita turun sekitar 1 jam yang lalu Masih panas ya guys Ini lagi hujan Ini adalah kondisi jalan tanah Jalan perkebunan sawit PT BGA Region Kota Waringin Ini adalah perkantoran Ke Kebunan Ini buah sawitnya Sudah sekitar 15 menit Kita masih berada di Di dalam perkebunan sawit Di depannya masih panjang lagi tuh guys Gak tau nih berapa menit Kita akan melintasi jalan Sawit-sawit Sini sudah masuk Jalan beraspal ya Kita udah barusan keluar dari perkebunan Ini lokasinya ada di Ipuh Bangunjaya Desa Ipuh Bangunjaya Masih di kebupaten Kota Waringin Barat Berarti melintasi Kebun sawit itu Sekitar 18 menit guys Jalan tanah kuning Di dalam perkebunan saling sawit Tanjakan di hadang truk tangki Oke kita lewat nih Ya di depan itu masuk perkebunan lagi sepertinya Kita masuk lagi Sini jalan terakhir asfal ya Ini udah jalan tanah lagi guys Mulai bergoyang Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan Provinsi terluas di Pulau Kalimantan Seperti yang kita lihat untuk melintasi Antar provinsi saja Perjalanannya seperti kita melakukan suatu petualangan Padahal ini hanya perjalanan antar provinsi Dimana pemandangan view di kiri kanan ini Seperti penduduk itu hanya didominasi di ibu kota Ibu kota kabupaten Ibu kota kecamatan saja Karena lahan masih terlalu luas terhadap jumlah penduduknya Di sana itu bibit-bibit sawit Tanjakan ini tanjakan Oh ini masih jalan menuju ke Kabupaten Sukamara Belum masuk jalan trans Kalimantan ya guys Wow di depan hancur lagi jalannya Kecamatan Kota Waringin Lama masih disini Desa Palih Baru Ini adalah desa Palih Baru Kecamatan Kota Waringin Lama Kemupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah Hancur guys jalannya guys Iya Nah ini bagus Naik lagi Naik lagi Di depan ada bukit-bukitnya Sepanjang perjalanan dari Pangkalan Bun Kalimantan Tengah Menuju ke Kalimantan Barat Setelah kita meninggalkan Kota Makalan Bun itu memang suasana sepi ya Sepi di perjalanan Karena kita start dari jam 1 setelah makan siang Maka perkiraan sekitar jam 5 atau jam 6 sore Kita sudah tiba di perbatasan antara Kalbar dan Kalteng Nah di sana itu ada tempat peristirahatan Dan disitu kita bisa istirahat dan makan minum di sana Jadi selama perjalanan tidak perlu khawatir guys Oke guys kita sudah masuk di Kapupaten Sukamara Kita keluar tadi Dari perkebunan sawit Ini sudah jalan-jalan asfal Setelah keluar Sekitar Sekitar 1 jam setengah ya Kurang lebih Kita melewati perkebunan sawit Yaitu PT PGA Saat ini kita sedang memasuki jalan Trans Kalimantan Yang menghubungkan Kalteng ke Kalbar Setelah melalui jalan pintas dari Pangkalan Bun Melalui Sukamara Di depan itu ada bukit guys Nah ini jalannya udah bagus Hujan guys Hujan, hujan, hujan Saat ini pukul 2.46 Sampai jumpa Sampai jumpa Wow Oh 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 Ini adalah jalan Trans Kalimantan Kita akan menuju Kita akan menuju ke perbatasan Kalbar-Kalteng Untuk makan dan minum di sana Kabupaten Sukamara adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah Ibu kotanya adalah kecamatan Sukamara Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.827 km persegi Dan berpenduduk sebanyak 66.118 jiwa pada pertengahan tahun 2024 Kabupaten ini sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kota Waringin Barat Pada tanggal 10 April 2003 dikeluarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2003 tentang pengukuhan atau pemekaran 8 kabupaten Maka Kabupaten Kota Waringin Barat dimekarkan dan ditambah dengan Kabupaten Lamandau Sukamara berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat Terima kasih telah menonton! Saat ini kita sedang melintasi Desa Penopak Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Ini ada jembatan penopak sungai penopak dan nama desa juga desa penopak di Kabupaten Lamandau Kota dari Kabupaten Lamandau ini adalah Nanggabuling Ini masih merupakan Kabupaten yang paling ujung di Kalimantan Tengah Ini adalah desa yang dilintasi Trans Kalimantan dari Kalimantan Tengah menuju ke Kalimantan Barat Mayoritas rute yang kita lewati dari Kalimantan Tengah menuju ke Kalimantan Barat ini Terhampar perkebunan-perkebunan sawit dan hanya sedikit perkebunan-perkebunan karet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita berada sekarang di Desa Delang di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah Saat ini pukul 3.00 lebih 5.00 atau jam 4.00 sore Sudah 3 jam kita melakukan perjalanan dari Kota Pangkalan Bun sampai di Desa Delang Kabupaten Lamandau ini Ini masih dalam Provinsi Kalimantan Tengah karena start tadi dari jam 1.00 sampai di Desa Delang ini sekitar jam 4.00 Berarti sekitar 3 jam kita sudah melakukan perjalanan dan masih tersisa sekitar 9 jam lagi untuk sampai tiba di Kalimantan Barat guys Terima kasih telah menonton! Kita sekarang berada di Desa Kudangan Kecamatan Delang Kabupaten Ramandau Ini adalah desa terakhir di sebelah kanan ini adalah WL Penanggabuli WLD Kudangan Ini adalah Jembatan Kudangan Ini adalah desa yang paling ujung di Kabupaten Lamandau Nanti kita akan melintasi perbatasan ini dan nanti sampainya di perbatasan Kalteng Kalbar Tiba di Desa Kudangan ini berarti sekitar 1 jam lagi kita akan tiba di tapal batas atau perbatasan Kalbar dan Kalteng Itu diperkirakan sekitar pukul 5 sore dan kita akan istirahat sebentar di warung Barok Adonai yang ada tepat di tapal batas tersebut Dan ini menjadi sesuatu yang wajib ya untuk para traveler untuk mampir istirahat sejenat untuk makan dan minum disini Kemungkinan untuk tiba di Kalbar itu masih diperkirakan sekitar 8 jam lagi berarti kita akan tiba di subuh hari Di subuh hari kita akan tiba di Kalbar itu sudah gelap ya jadi kita tidak bisa melanjutkan video ini Kemungkinan video ini sampai di tapal batas saja Nextnya kita akan lanjut perjalanan berikutnya jika kita melintasi di siang hari itu akan memaksimalkan untuk mengambil videonya guys Keren itu guys Bukitnya ada awan-awan yang menggantung di lering-lering bukit Ini adalah desa kudangan guys di antar desa yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang. Ini adalah jembatan Sidunga, Seisi Sidunga, sering menjadi spot foto memang di daerah ini. Dari jembatan Seisi Sidunga di Kabupaten Lamandau ini jarak menuju ke tapal batas atau perbatasan Kalbar dan Kalteng itu sudah tidak jauh lagi, itu sekitar 14 km saja atau sekitar 20 sampai 30 menit karena ini merupakan jalur sepi ya, jalur sepi dan jalan juga mulus dan hanya menanjak dan berkelok saja karena nanti di perbatasan itu merupakan puncak yang paling tinggi ya, nanti setelah menanjak sampai di puncak yang tinggi itu nanti kelihatan gapuranya. Terima kasih telah menonton! 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 Di perbatasan Kalteng-Kalbar, Provinsi Kalimantan Barat. Kita mampir dulu di Barok Adonai, Rumah Makan. Oke guys, jam 4.40. Saya sudah tiba di perbatasan Kalbar-Kalteng di sini. Itu adalah Gapuranya di belakang. Tepat pukul 16.40 atau jam 5 kurang 20 menit. Tadi perjalanan dari kota Pangkalanbun itu sekitar jam 1 siang. Kita sudah tiba di perbatasan ini. Tadi melalui jalur Jalan Lingkar, Tamanda, Utukamara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.